Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Di video kali ini saya akan bagikan kepada anda Cara top up atau isi saldo di aplikasi dana Atau aplikasi dompet digital ya Nah disini buat anda yang ingin tahu caranya Simak video ini untuk mendapatkan tutorialnya Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload di channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial ke sosial media yang anda punya Agar teman atau siapapun itu tahu apa yang kalian tahu Langsung aja ke tutorialnya Langkah yang pertama pastikan anda sudah mendownload aplikasi dana Dan pastikan anda telah membuat akun dana Nah buat anda yang belum tahu cara buat akun dana Silahkan tonton video saya sebelumnya linknya ada di atas kanan ini Dan bagi anda yang sudah punya akun dana langsung aja kita buka pada aplikasi dananya disini Kemudian kita tunggu sampai ke halaman berikutnya Pastikan koneksi internet terhubung Oke ini sedang proses untuk masuk ke aplikasi dana Kemudian ini adalah tampilan dari aplikasi dana Dan untuk melakukan isi saldo Di atas ini ada beberapa opsi ya Pindah isi saldo kirim minta Dan disini saldo di aplikasi dana saya itu 0 rupiah Dan saya akan coba isi 100 ribu Nah langsung aja kita pilih isi saldo disini Kemudian berikutnya ada beberapa metode yang bisa kita pilih Nah disini ada kartu debit dan kredit di atas ini ya Kemudian di bawah ini ada transfer bank Dan ini adalah yang sering dilakukan banyak orang Untuk mengisi saldo ya Yaitu menggunakan transfer bank Kemudian disini ada juga menggunakan agen terdekat Seperti Alphamart, Alphamidi dan sebagainya Nah disini saya pilih menggunakan transfer bank ya Karena saya memiliki mobile banking Jadi saya rasa ini lebih mudah dan gampang Untuk melakukan top up di aplikasi dana Nah langsung aja disini saya pilih BRI Kemudian kita pilih aja coba nanti Selanjutnya disini ada beberapa metode yang bisa kalian lakukan Kalau kalian itu menggunakan interbanking berbasis web version Nah disini ada keterangannya Login ke ebay.bri.co.id dan sebagainya Nanti kalian baca aja untuk cara top upnya ya Nah disini ada mobile version Nah disini kalian bisa baca untuk ketentuannya Oke disini saya tidak perlu baca panjang Karena saya sudah paham Nah selanjutnya disini yang perlu kita lakukan adalah Salin kode virtual BRI ini ya Oke disini saya langsung aja salin Kemudian saya akan masuk ke BRI saya Dan saya akan coba transfer ke dana ini Seperti itu Dan ini adalah tampilan dari BRI yang saya gunakan BRI mobile ya Kemudian untuk melakukan transfer berikutnya Kita pilih briva disini ya Kita klik Kemudian disini kalian bisa langsung pilih pembayaran baru Kemudian kita masukkan nomor briva nya Yang ada di nomor virtual BRI tadi ya Yang tertulis di aplikasi dana Lalu kita tempel aja Atau tulis manual juga bisa Kemudian pilih aja lanjutkan Selanjutnya disini Kita pilih aja oke Dan disini langsung aja kita pilih top up baru Kemudian disini kita bisa langsung masukkan Pada nomor handphone nya Dan pastikan disini untuk dompet digital kita pilih dulu Seperti ini Kemudian kita pilih dana Selanjutnya disini kalian bisa langsung pilih nomor tujuan Oke kita masukkan nomor handphone nya Oke jika sudah kita pilih aja lanjutkan Selanjutnya kita tunggu Nah berikutnya disini Nah berikutnya disini kalau misalkan udah tersimpan seperti ini Kita bisa langsung masukkan nominal nya ya Oke saya masukkan disini 100 ribu Kemudian kita pilih aja top up disini ya Dan berikutnya kita bisa langsung pilih aja top up Masukkan pin atau kode yang kalian gunakan Oke disini saya udah berhasil top up ya saldo di aplikasi dana Dan disini langsung aja klik oke Dan saya akan kembali Dan kita bisa lihat apakah saldo nya udah terisi Kita bisa kembali Kemudian kembali lagi Dan dapat anda lihat disini saya udah berhasil mengisi saldo nya di aplikasi dana ya Yang tadinya 0 rupiah Dan sekarang sudah terisi sebesar 100 ribu rupiah Yang bisa anda lihat di atas kiri ini Seperti itu Sangat mudah dan gampang untuk mengisi saldo di aplikasi dana Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara mengisi saldo di aplikasi dana Semoga video ini dapat memberi manfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa